. Nagita Slavina penasaran dengan orang yang akan beri Raffi Ahmad motor. Raffi Ahmad buat Nagita Slavina penasaran dengan orang yang akan memberinya kado motor. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tampak berada di depan piano yang ada di dekat ruang tamu rumahnya. Mulanya Gigi tampak mengajak Raffi Ahmad memilih suatu barang yang bisa keduanya lelang kepada para karyawan. Gigi pun tampak berait untuk melelang salah satu motor milik suaminya itu. Melansir Youtube RANS Entertainment, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023, Raffi tiba-tiba mengungkap bahwa akan ada yang memberinya kado sebuah motor. Motor, ada yang mau ngasih aku kado, ucap Raffi tersenyum lebar. Sambil merapikan rambutnya, Gigi pun tampak mendekat pada sang suami. Ia tampak dibuat sangat penasaran dengan orang yang akan memberi Raffi kado berupa motor itu. Siapa? Siapa enggak? Tanya Gigi sambil memegang lengan Raffi. Raffi yang mulai memainkan pianonya pun hanya bisa tertawa kecil menghindari pertanyaan Gigi. Ia bahkan sempat menyebut bahwa Gigi bisa cemburu jika mengetahui orang yang akan memberinya kado. Entar kamu cemburu lagi, ucap Raffi menundukkan kepalanya sambil tertawa. Gigi yang begitu penasaran pun tampak mendesak Raffi untuk memberi tahunya. Ia sampai mendekatkan telinganya ke depan wajah Raffi minta dibisiki nama orang yang memberi suaminya itu kado berupa motor. Namun Raffi Ahmad yang masih asyik memainkan pianonya tampak bersikeras tak mau mengucapkan siapa nama orang itu. Raffi lantas menyebut bahwa nantinya Gigi akan tahu saat kado itu tiba di rumahnya. Gigi semakin penasaran dengan orang yang akan memberi kado motor untuk Raffi. Ia sampai berkali-kali menepuk lengan Raffi menanyakan siapa orang itu. Namun Raffi hanya bisa tersenyum dan sesekali tertawa kecil tetap menyembunyikan sosok yang akan memberinya kado. Gigi pun langsung menjauh dari Raffi karena tak segera diberitahu. Ia mengaku malas syuting karena Raffi tak memberitahu siapa orang itu. Namun Raffi masih tetap duduk di kursi piano dan memainkan alat musik itu ketika Gigi tampak murung dan meninggalkannya sendirian. Gigi lantas menghampiri karyawannya yang ada di depan kolam renang untuk menanyakan barang yang cocok untuk Raffi dan Gigi lelang. Alhasil Raffi dan Gigi pun mengeluarkan masing-masing satu sepatu milik keduanya untuk dilelang kepada para karyawannya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Official. Jangan lupa komen, like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.